Pemirsa kurang dari 2 jam lagi atau sekitar 1 jam lagi ya tepatnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan melawan Brunei, Shintayong memanggil sebanyak 26 pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Brunei 2 kali. Partai Dualek ini berlangsung di babak pertama penyisian di zona AFC. Jika mampu melewati hadangan Brunei, Indonesia akan masuk ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Lalu bagaimana dengan prediksi susunan pemain yang akan diturunkan pelatih Timnas Indonesia Shintayong untuk melawan Brunei? Sudah ada jurnalis Metro TV Arbida Dono Smito yang akan melaporkan langsung dari stadion utama GBK. Arbida apakah sudah ada bocoran di sana terkait starting eleven yang akan diturunkan pelatih Shintayong malam ini? Dan apakah dipastikan Marcelino Ferdinand dan Rafa Lestruk ini bermain atau tidak? Baik, selamat sore, Reno dan juga Pemirsa. Hari ini akan berlangsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Yang akan bertanding dua leg, di mana hari ini adalah leg pertama yang akan bertanding di stadion utama Glora Bung Karno. Yang akan kick off pada 19 waktu Indonesia Barat. Dan leg kedua atau pertandingan kedua ini akan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hasenal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Terkait dengan bocoran starting eleven ini, sampai saat ini memang kami belum menerima. Sebab starting eleven atau 11 pemain utama yang dipilih Shintayong ini akan keluar secara resmi pada 1 jam sebelum pertandingan. Yang mana itu adalah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun diperkirakan jika dari penjelasan saat konferensi pers pelatih askuat Garuda Shintayong ini pada kemarin, ini diprediksi Rafael Struik dan juga Marcelino Ferdinand tidak akan bermain melawan Brunei pada malam hari ini pada leg pertama Indonesia versus Brunei di stadion utama Glora Bung Karno. Sebab Rafael dan juga Marcelino ini dikatakan oleh Shintayong sedang dalam pemulihan cedera. Di mana Shintayong juga menjelaskan bahwa Rafael dan juga Marcelino ini sudah menderita cedera sebelum bergabung bersama timnas Indonesia. Jika berbicara mengenai starting eleven atau 11 pemain utama yang dipilih oleh Shintayong, ini diprediksi adalah seperti berikut pemirsa, yaitu Hernando untuk keeper, kemudian pada lini pertahanan ada Sadi Wolf, Rizky Rido, dan Elkan Bagot. Kemudian di posisi back kanan dan juga kiri ini ada Asnawi dan Pratama Arhan, Mark Locke, dan juga Riki Kambuaya. Kemudian untuk trio penyerang, ini yang dipercaya oleh Shintayong adalah Ege Maulana Fikro, Ramadan Santana, Dendi Sulistiawan yang akan menjadi andalan mencetak pada malam hari ini melawan Brunei Darussalam. Dan diprediksi juga formasi yang akan digunakan oleh pelatih Shintayong adalah 3-4-3. Selain itu untuk starting eleven dari timnas Brunei Darussalam, ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Dimana dengan pelatih Mario Rivera, kemudian keeper Hemi, dan kesebelas pemain lainnya adalah Afi, Abdul Muis, Fakarazi, Hindra, Aswanur, Asira Fahmi, Kairil S, Hakime, Naziruddin, Abdul Azizi. Namun pemirsa itu masih prediksi, nanti akan kita nantikan keterangan resmi dari starting eleven kedua timnas Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Nantinya pemirsa jika Indonesia ini menang pada babak pertama melawan Brunei Darussalam, ini otomatis Indonesia tentunya akan lolos ke babak kedua dan bergabung di grup F karena sudah dinantikan oleh negara-negara yang tergabung dalam grup F yaitu Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Dan babak kedua ini pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nantinya akan berlangsung pada November 2023 ini hingga Juni 2024. Dan babak tersebut sekaligus menjadi ajang Piala Asia 2027 Reno. Arbida diinformasikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir menonton pertandingan malam hari ini. Bisa Anda gambarkan secara singkat pengamanan di sana bagaimana sampai dengan sejauh ini? Baik, betul sekali Reno dan juga pemirsa bahwa sesuai seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Eric Thohir yang menyatakan bahwa Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini akan hadir secara langsung menonton, mendukung sekuat Garuda melawan Brunei Darussalam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana nanti Presiden Joko Widodo ini dikatakan Eric Thohir akan duduk atau menempati Tribun Timur untuk dekat secara langsung dengan supporter sekuat Garuda. Untuk pengamanan sendiri ini sudah dikerahkan sebanyak 1.252 personel gabungan yang dikerahkan di antaranya ribuan personel gabungan ini terdiri dari personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat kemudian personel TNI serta personel dari Pemuda. Arapun juga selain itu pengamanan ini juga dikerahkan dari melibatkan ratusan stewards. Demikian yang dapat kami sampaikan, Reno, jika nanti akan ada informasi terbaru dari kualifikasi pertandingan Piala Dunia 2026 akan kami sampaikan ke Anda. Kembali ke studio. Arbida Donospito, terima kasih untuk informasi Anda. Untuk saat ini kita doakan kemenangan bisa diraih Indonesia malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.